Halo semuanya, kembali lagi sama aku Ceparts Di video kali ini kita bakalan main game SBA alias Superbeard Venture Dan kali ini kita pake versi baru yaitu versi 10.5.1 ya Oke, jadi kenapa aku main yang ini lagi? Karena kan di video sebelumnya kan disini aku hapus dulu ya temen-temen Untuk save rata di slot B Oke, jadi disini aku bakalan ngasih tau ke kalian Ada beberapa fitur baru yang ada di game Superbeard Venture versi kali ini Dan sebelum itu kita cek aja dulu iklan ini Oke temen-temen, jadi akhirnya kita udah berhasil men-skip iklannya Dan langsung aja temen-temen, tanpa harus lama-lama lagi Kita langsung aja tengok Untuk tutorial versi kali ini tuh ada beberapa hal yang baru ya temen-temen Di update-an sebelumnya itu kan gak bisa guys Jadi di update-an kali ini ternyata sudah bisa kita melakukan hal yang baru guys Jadi disini di update-an kali ini bang, apa yang baru bang? Kok aku gak tau sih bang, apa yang baru bang? Tolong jelasin di video ini bang Oke, jadi disini untuk hal yang baru yang ada di game Superbeard Venture ini Adalah hal seperti ini Kalau kalian main game Superbeard Venture Kalian kan gak pernah memperhatikan kan guys Disini gak ada logo Lope-Lope guys Jadi gimana dong untuk caranya unlock Lope Dan disini jalan ke depan pun gak bisa guys Kalau kalian belum melakukan melawan musuh tekan B serang Nah jadi kalau kalian belum melakukan attack ke ini guys Atau serangan ke karakter ini Itu kalian gak akan bisa lewat sama sekali guys Kayak ada benteng gitu guys tuh Jadi gak bisa lewat sama sekali Nah jadi caranya kalian bisa pukul ini dulu Kemudian kalian udah bisa membuka portalnya Nah jadi ini gampang banget kan cuy Nah jadi disini, disini juga lompatan jauh dan berseluncur Oke jadi disini wing Nah jadi kalian bisa berseluncur Atau kalian bisa pakai trick yang dikasih oleh si game ini guys tuh Jadi kayak gitu guys ya B terus A Oke jadi disini untuk darahnya sekarang ada di posisi ini ya temen-temen Nah udah diganti Oke kalau kalian turun pun disini ya Jadi disini ada logo B ya Dan disini juga ada logo A Oke jadi disini untuk kalian yang mau kesana juga belum bisa sih guys ya sebetulnya Tapi disini kalau kalian mau melakukan hal yang kesana itu belum bisa guys Jadi disini kalian harus dapetin dulu ininya dulu Kemudian kalian seret kesini dulu Nah jadi kalau kalian masih ragu-ragu sih kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya Nah jadi kalian udah, kalau udah gitu kalian bisa ke arah sebelah sini guys Nah jadi kalian bisa kesika dulu Nah disini juga guys ada yang baru lagi temen-temen Yaitu kita udah gak bisa kemanapun selain kita ke desa kura-kura ya temen-temen Nah jadi maksudnya gimana bang? Kita gak bisa kemana-mana Sedangkan kita mau main game ini bang Nah jadi kalau kalian pengen ke misalnya disini temen-temen Aku bakalan misalnya dulu ya guys ya Misalnya kalau temen-temen pengen ke arah sebelah kampung yang di bawah itu Kan itu seharusnya sih bisa kan guys untuk ke bawah sini Nah jadi itu kayak ada apa ya Kayak ada sesuatu hal yang membuat kita gak bisa kemana-mana guys Jadi loncat-loncat seperti ini pun kalau kita masuk ke dalam gua ini Yang dulunya itu bisa sekarang udah gak bisa guys Jadi contohnya kayak gini tuh Jadi kita langsung ke teleport lagi Kita harus pergi ke desa kura-kura untuk membantu teman kita terlebih dahulu Nah jadi kalau kalian pergi kesini pun kalian gak bisa guys tuh Jadi kayak di... apa ya sih di blok gitu ya guys Nah jadi kalau kalian masuk bisa gak ya kita cek dulu Dan ternyata masuk ke dalam rumah ini pun udah gak bisa guys tuh Jadi bang tolong ke backroom bang Apakah di backroom juga masih sama? Nah jadi jawabannya tentunya masih sama guys Tapi disini sebelum kita ke backroom disini aku bakalan jelasin dulu Kalau kalian mau ke Tristopio pun sekarang udah gak bisa tuh Jadi kalau kalian berjalan misalnya berjalan santai aja ke Tristopio Tristopio itu gak bisa teman-teman Nah jadi bang tolong ke backroom Aku pengen tau ke backroom bisa gak? Nah ternyata jawabannya juga tidak bisa Di update-update terbaru ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan bisa Dan ada hal yang kita lakukan tidak bisa Oke contohnya kita bakalan coba ke backroom Aku juga belum tau sih teman-teman sebenarnya backroom itu bisa atau gak Dan ternyata oke jawabannya itu adalah Oke bisa Jawabannya bisa ke dalam backroom Oke jadi katanya disini di backroom itu ada easter egg baru juga teman-teman Jadi aku gak tau sih easter egg barunya itu apa Oke Ini gak ada easter egg baru ya teman-teman Melainkan ini cuma gini doang Capitol spout dan lain-lain Oke jadi aku mau coba berusaha untuk keluar teman-teman Seharusnya sih bisa sih Oh iya by the way disini kalau untuk ninja juga itu kayak ada gerakan baru gitu guys tuh Physicalnya udah baru ya teman-teman Tuh keren banget sih sekarang Oke jadi disini untuk selanjutnya kita bakalan coba keluar Untuk menuju ke backroom Nah itu ada si karakter shaitonnya I'm the... apa ini? I'm not the fierce Oke jadi disini... Hey it's hurt Oke Aku mau kesini dulu teman-teman Aku mau cari jalan keluar dulu guys Dan aku mau jelasin dulu Nah setelah kalian udah melewati jalan keluar ini Kita masuk kesini Oke nah jadi sebentar lagi kita bakalan keluar dari backroom Oke jadi bang tolong keluar dari backroom Aku pengen tau setelah abang keluar dari backroom Itu bakalan kenapa Nah jadi jawabannya itu sama seperti tadi Apakah ini bisa nge-unlock semua karakter Atau jawabannya gak bisa guys Oke jadi kita langsung aja tengok videonya Dan ya ternyata ini... Oke jawabannya itu setelah kita masuk ke backroom Ini semuanya kebuka ya teman-teman Oke kalau kalian kesini pun udah bisa sekarang guys Tuh Jadi tanpa harus melakukan ke desa kura-kura Kalian udah bisa melakukan hal seperti ini Atau membeli produk-produk dari capitalus ya teman-teman Kalau kalian pengen beli ya beli aja Kalau aku sih gak mau beli guys Oke next Disini kalau kalian ke capital Tristopia Sekarang udah gak hilang guys Nah disini kalian udah bisa kemanapun teman-teman Nah jadi kalau kalian kebawah pun sekarang udah bisa Oke aku beritahu juga ya teman-teman Dan ternyata baru bisa ya Oke jadi bang tolong masuk ke dalam rumah Apakah bisa? Oke kita masuk ke dalam rumah Dan ternyata masih bisa ya Oke tidak ada hal yang mengejutkan Tidak ada hal yang mengejutkan di rumah ini Oke kita masuk dulu Oke tidak ada hal yang mengejutkan teman-teman Oke jadi ternyata teman-teman Jawabannya itu kita bisa ya Oke next Disini bang tolong pergi ke dalam Sesuatu hal lagi atau tempat lagi Next Disini kita coba ke arcade mode Oke cara ke arcade modenya itu gimana Kalian bisa kesini aja Oke apakah bisa masuk? Dan ternyata gak bisa Oke jawabannya itu gak bisa masuk ke arcade mode juga teman-teman Oke jadi kalau kalian pengen bahas apa lagi di game ini Atau teman-teman yang mau ngapain lagi di game ini Coba komen ya teman-teman Oke jadi bang tolong pake yang namanya gokart Aku pengen tau kalau abang pake gokart Apakah ada sesuatu hal yang baru lagi Oke kita pake gokart dulu teman-teman Kalau kalian pengen tau Bang coba rubah warna gokartnya dong bang Apakah kalau kita berhasil merubah warna gokart Apakah gokart itu semakin keren? Nah di next video ya teman-teman Oke jadi aku bakal mencoba memodifikasi gokart Nanti di next video aja kalau kalian mau Dan kalau kalian gak mau yaudah gak masalah sih guys Oke jadi mana gokartnya? Nah disitu untuk gokartnya ada disini nih guys Oke kalau kalian belum tau gokartnya ada disini guys Oke nah jadi disini gokartnya teman-teman Langsung aja kita masuk ke dalam sini dan kita naikin gokartnya ya adik-adik Oke teman-teman jadi ini dia kita masuk ke dalam maps dari gokartnya Oke aku mau coba langsung naik guys Nah gokart ini aku mau bawa ke atas guys bisa gak ya? Oke bisa gak ya? Oh bisa bisa! Oh bisa guys! Wih bisa dibawa ke atas guys keren! Eh gak bisa! Rupanya gak bisa guys mentok sampe sini doang Oke ini kayak game CTR gak sih? Oke teman-teman jadi itu gitu dulu untuk episode kali ini ya teman-teman Untuk pembahasan tentang abetan terbaru yang ada hal-hal uniknya Oke jadi kemungkinan besar segini dulu untuk episode kali ini Jangan lupa untuk kalian yang belum like videonya Silahkan di like dulu videonya Jangan lupa untuk kalian belum subscribe channelnya Jadi silahkan di subscribe dulu channelnya Oke teman-teman jadi aku suka tadi pamit ya Jangan lupa di follow juga tiktokku di atchoperstiktok Terima kasih semuanya yang berbadi berwarna ever true Dan ya kita bakalan finish dulu Dan kita setelah finish kita end stream Oke Oke ini bukan stream bang Oke melainkan ini adalah video offline Oke jadi itu dia teman-teman Ending dari permainan ini dan terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Jangan lupa aja